Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Susan Vladimir Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya Di hari terakhir bulan Ramadan, saya ditemani anak-anak sahur tadi pagi Hari ini, saya akan ke pasar untuk membeli daging dan bahan-bahan Kami akan membuat ceburiki Ceburiki adalah makanan khas dari daerah Tatar Ini adalah daerah rumah kami Ceburiki sendiri dibuat dari terigu, telur Air, mentega, hampir mirip-mirip seperti pastel Bawang bombay, daging, dan air Juga garam, diaduk menjadi satu Ini adalah isian daripada ceburiki Diaduk-aduk Diaduk-aduk, terus Tercampur Basah gitu, biar dia ada kayak kaldunya gitu di dalamnya, di isiannya Inilah bahan-bahannya Mentega 60 gram, dicairkan terigu 400 gram, telur 1, air hangat, dan garam Semua diaduk menjadi satu Dicampur semua menjadi satu Dan kita uleni, kita aduk-aduk ya Ya, hasilnya seperti ini Kita uleni terus Nah, sesudah jadi ini Kita tutup deh pakai plastik Tunggu sebentar Sekarang kita akan membuat kulitnya Kulitnya itu Mudah sekali sih Sebenarnya, cuman memang harus ada sedikit sabar aja Hampir mirip seperti pastel Tetapi Ini isiannya adalah daging Dan bawang bombay yang tadi sudah dicampur Dan sedikit diberikan air Untuk bentuk Terserah ya teman-teman Mau ukurannya seperti apa Sebesar apa Nah Ini biasanya daging Daging kambing Tapi saya pakai daging sapi Kita tekan-tekan Kita bentuk dan kita tekan-tekan ya Nanti hasilnya seperti ini Dan Kita goreng Di minyak yang panas Jadi deh Ciburikinya Selamat mencoba Tidak 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 Terima kasih.